Kita semua pasti tidak asing dan mungkin pernah mendengar cerita tentang orang zaman dahulu yang terkenal sakti, Mandraguna. Ternyata di antara kita, ada yang menjadi titisan dari orang sakti tersebut. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelum masuk pada pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton di Chanel Luton Jawa Official ini. Kami akan membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya. Apabila kalian menyukai video ini, mari bersama-sama mendukung saluran ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang video terbaru lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Saudaraku semuanya, Primbon Jawa merupakan sebuah panduan tradisional yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menafsirkan berbagai hal termasuk tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa seseorang menjadi titisan leluhur sakti. Kesaktiannya pun sangat beragam, misalnya, bisa terbang, berjalan di atas air, berpindah tempat dengan cepat, berada di berbagai tempat dalam waktu bersamaan, atau berbagai macam kesaktian lainnya, yang dipercayai para leluhur terdahulu. Mereka mendapatkan kesaktiannya melalui berbagai macam ilmu spiritual yang kerap mereka jalani. Selain itu, para leluhur menjadi sakti karena mereka lebih menyatu dengan alam. Hal tersebut akan membuat cakra dalam diri mereka menjadi seimbang. Sehingga kesehatan dan kekuatan tubuh mereka menjadi lebih baik. Menurut kepercayaan Jawa, titisan leluhur sakti adalah warisan spiritual yang diberikan oleh leluhur kepada seseorang. Orang yang menjadi titisan leluhur sakti diakini memiliki energi dan keberuntungan yang kuat. Berikut adalah tujuh tanda atau ciri-ciri orang yang menjadi titisan leluhur sakti dan memiliki ilmu tinggi. Tanda atau ciri pertama seseorang yang merupakan titisan leluhur sakti adalah sering bermimpi, namun mimpi yang dialaminya sedikit berbeda. Ia sering bermimpi melihat tubuhnya sendiri yang sedang tertidur. Jika Anda sering mengalami jenis mimpi seperti ini, mungkin saja Anda mewarisi kesaktian dari leluhur. Kemampuan ini dinamakan ngerogosukmo atau meragasukma. Ilmu atau kemampuan ngerogosukmo ini biasanya ditandai dengan perasaan seperti melayang, terbang, atau terkadang rasanya seperti terjatuh ke dalam lubang. Jarang sekali orang yang mengalami atau memiliki kemampuan ini, namun jika Anda dapat menguasainya, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk pergi secara gaib, menembus ruang dan waktu. Tanda atau ciri selanjutnya seseorang yang merupakan titisan leluhur sakti adalah memiliki energi elemental yang terhubung langsung dengan alam. Energi elemental adalah energi gaib yang bertugas untuk menjaga bumi dan seluruh alam semesta. Biasanya, elemental ini dibedakan menjadi empat golongan, yaitu elemental tanah, elemental udara, elemental air, dan elemental api. Ketika energi Anda bergetar dalam frekuensi yang sama dengan energi dari elemental tersebut, secara spiritual Anda akan menjadi orang yang sangat terhubung dengan alam dan menjaganya. Jika Anda memiliki energi yang selaras dengan energi elemental tersebut, maka biasanya Anda mudah didatangi oleh serangga, seperti belalang, kupu-kupu, capung, kunang-kunang, dan lain sebagainya. Tak jarang burung dan kucing juga akan mendekat. Orang yang memiliki tanda atau ciri seperti ini harus lebih berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu karena salah satu akibatnya adalah doa atau ucapan Anda mudah menjadi kenyataan. Tanda atau ciri selanjutnya adalah sering merasa seperti kesetrum, namun perasaan kesetrum ini sebenarnya adalah kesetrum gaib. Kesetrum gaib sebenarnya merupakan bentuk sensitivitas Anda dalam merasakan energi. Hal ini biasanya muncul ketika Anda meraba benda yang menyimpan kekuatan dan kesaktian gaib. Terkadang Anda juga bisa merasa kesetrum ketika berjabat tangan dengan orang tertentu, hanya dengan merasakan energinya saja. Anda sudah mampu membaca masa lalu atau masa depan sesuatu yang Anda pegang, misalnya hanya dengan melihat dan menyentuh telapak tangan seseorang Anda bisa mengetahui bagaimana masa lalu dan masa depan dari orang tersebut. Terkadang, hanya dengan menyentuh sebuah benda, Anda juga bisa melihat kejadian yang terjadi di sekitar benda tersebut di masa lalu. Semua hal ini muncul begitu saja tanpa perlu belajar sedikitpun. Tanda atau ciri selanjutnya adalah kemampuan untuk melihat aura yang terpancar dari seluruh makhluk hidup. Jika Anda bisa melihat aura, biasanya Anda dapat mengetahui kondisi fisik dan mental seseorang hanya dengan melihat auranya saja. Aura merupakan energi yang berkilauan dan memiliki warna tertentu yang terlihat di sekeliling tubuh manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk halus, dan benda-benda yang memiliki kesaktian tertentu. Untuk Anda yang bisa menguasai ilmu ini dengan baik, Anda akan tahu jika ada orang yang sedang menyembunyikan perasaannya. Misalnya, Anda dapat mengetahui jika ada orang yang diam-diam menyukai Anda, atau bahkan ada orang yang ingin berbuat jahat kepada Anda. Alangkah baiknya terus latih kemampuan ini agar menjadi lebih sempurna dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Tanda atau ciri selanjutnya dari seseorang yang merupakan titisan leluhur sakti adalah memiliki energi atau daya penyembuh yang sangat luar biasa. Ciri dari kesaktian leluhur yang satu ini sangat mudah dikenali. Biasanya, ketika Anda menyentuh atau memeluk seseorang yang sedang galau atau sedih, orang tersebut akan terlihat menjadi lebih tenang dan bisa menguasai emosinya. Hal lain yang dapat diamati dengan mudah adalah bahwa Anda sering dijadikan tempat curhat oleh teman, atau bahkan orang asing untuk mengeluarkan segala unek-unek atau perasaan sedih mereka. Setelah mereka curhat dengan Anda, mereka terlihat lebih lega, seolah-olah mereka terlepas dari himpitan dan beban yang memberatkan hati mereka. Tanda seseorang yang memiliki energi penyembuhan juga dapat terlihat ketika Anda menempelkan telapak tangan Anda kepada orang lain. Biasanya, telapak tangan Anda akan terasa lebih panas atau lebih dingin dari telapak tangan orang pada umumnya. Bahkan ketika Anda mendekatkan telapak tangan tersebut beberapa senti dari tubuh orang lain, terkadang akan terasa seperti ada pusaran angin kecil, yang merupakan energi dari alam semesta. Anda yang memiliki tanda atau ciri seperti ini berarti Anda adalah orang yang menjadi titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi. Teruslah mengasah kemampuan Anda agar Anda bisa membantu orang-orang di sekitar Anda. Tanda atau ciri selanjutnya adalah memiliki kemampuan berkomunikasi melalui pikiran, yang sering disebut telepati. Kemampuan seperti ini jarang dimiliki oleh orang, namun Anda yang memiliki mungkin belum menyadarinya. Biasanya, ketika Anda sedang memikirkan seseorang, tiba-tiba orang tersebut memberi pesan melalui pesan singkat atau menelepon Anda. Sebagai contoh, jika Anda sangat ingin makan bakso, dan hanya berpikir tentang itu, kemudian beberapa saat kemudian, teman atau pasangan Anda tiba-tiba datang dengan membawa makanan tersebut. Mungkin Anda berpikir bahwa ini kebetulan, padahal sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan jika serangkaian peristiwa terjadi di alam semesta, termasuk Anda dibawakan bakso. Ini adalah hasil dari kekuatan pikiran Anda. Jika hal ini sering terjadi, maka Anda mungkin memiliki kekuatan telepati, yang memungkinkan Anda mewujudkan apa yang ada dalam pikiran Anda tanpa perlu perintah verbal, atau fisik kepada orang tersebut. Tanda atau ciri selanjutnya adalah kemampuan menerawang sesuatu dengan jarak jauh. Biasanya, hal ini terjadi ketika Anda sedang tidur atau dalam mimpi. Anda bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi sangat nyata, dan Anda bahkan dapat mengingat mimpi tersebut secara detail ketika bangun. Terkadang, Anda dapat melihat seseorang yang Anda kenal dan mengetahui apa yang mereka lakukan, bahkan melihat dengan jelas pakaian yang mereka kenakan. Anehnya, ketika Anda mengonfirmasi hal ini dengan orang tersebut, ternyata benar adanya. Jika Anda bisa mengasah kemampuan ini dengan baik, Anda bisa menerawang lokasi dan orang yang berada dalam jarak jauh secara sadar, tanpa harus melalui mimpi terlebih dahulu. Sahabatku semuanya. Itulah tujuh tanda atau ciri-ciri orang yang menjadi titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi. Perlu diingat bahwa ini hanyalah ramalan yang tertulis, dan Anda bebas memilih untuk mempercayainya atau tidak. Serahkan semuanya pada Tuhan, Sang Pencipta Alam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.